Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesonggulangit bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang terima kasih yang sudah men-support channel kesonggulangit selama ini terus support agar kedepannya channel kesonggulangit semakin berkembang bisa memberikan informasi pengetahuan ilmu yang bermanfaat kali ini kesonggulangit akan membahas tentang teman-teman yang lahir pada Rabu Pon Rabu Pon dengan waktu 14 jadi tahun 2023 ini banyak kabar baik yang hadir bagi teman-teman Rabu Pon dalam rezeki ya ini mengalami kenaikan ya teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ketika kemarin di tahun 2022 dalam kerezekiannya mengalami penurunan tapi di tahun 2023 ini ada kenaikan yang belum dapat pekerjaan di tahun kemarin mendapatkan pekerjaan di tahun 2023 ini ya yang tadinya di pekerjaan yang lama ini tidak membuat hati nyaman maka di tahun 2023 ini ada kesempatan pekerjaan baru dapat pekerjaan baru yang membuat hati nyaman yang secara gajinya cocok gitu ya terus juga kesempatan dalam karirnya bagus jadi secara rezeki ini mengalami kenaikan yang dalam usaha teman-teman yang lahir Rabu Pon ketika di tahun 2022 kemarin mungkin agak sulit ya atau stabil biasa-biasa saja penghasilannya maka di tahun 2023 ini mengalami kenaikan dalam kerezekiannya lagi bagus-bagusnya teman Rabu Pon dan ini sebenarnya momentum awal untuk ketika ingin meraih hal yang lebih besar di tahun 2024 karena memang di tahun 2024 ini teman-teman yang lahir Rabu Pon ini auranya lebih bagus-bagusnya nanti jadi tahun 2023 ini adalah langkah awal untuk mencapai tahun 2024 kerezekian yang lebih matang lebih bagus ya terus juga secara asmara juga aura asmaranya juga lebih bagus ya jadi terpancar cerah gitu ya teman-teman yang lahir Rabu Pon yang belum dapat pasangan dipertemukan dengan pasangan yang sudah menjalin hubungan bisa kejenjang yang lebih serius ya bisa menikah jadi banyak kabar baik atau mungkin di tahun 2002 kemarin teman-teman yang lahir Rabu Pon yang belum menikah sudah menikah atau di tahun 2023 ini yang sedang mempersiapkan pernikahan bisa menikah ya secara asmara lagi bagus rezeki pun lagi bagus dan juga memang ini juga memicu kebangkitan secara spiritual teman-teman yang lahir pada Rabu Pon karena memang teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini ketika melewati masa kesedihan itu bangkit secara rezeki secara asmara dan juga secara spiritualitas ya ketika melewati masa sulit maka terpancing spiritualitasnya untuk naik ya teman-teman yang lahir Rabu Pon ya banyak sekali kabar baik di tahun 2023 ini langkah awal untuk hal yang lebih besar di tahun 2024 secara rezeki kehidupan spiritualitasnya yang tadinya mungkin ibadahnya kurang rajin maka di tahun 2023 ini semakin tahu betapa pentingnya agama dalam kehidupan gitu ya Rabu Pon dengan 14 inilah kuning rembulan gitu ya jadi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini orang-orang yang mempesona gitu ya jadi ketika melihat teman-teman Rabu Pon ini suasana hati orang yang melihatnya ini adem tenang gitu ya mengembirakan teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini juga orangnya welas asih gitu ya dan juga doanya ini sering terkabul gitu jadi harapannya ini sering terkabul ketika di tahun 2022 kemarin banyak doa-doa yang sudah diijabah sama Allah gitu ya misalkan ingin beli motor kebeli motornya yang ingin menikah ke akhirnya tersampaikan hajatnya bisa menikah dengan pasangan jadi doanya ini sering terkabul ya jadi banyak-banyak berdoa banyak-banyak ibadah supaya nanti dari doa-doa tersebut semakin banyak list-list doa yang memang terkabulkan oleh Allah jadi sering berdoa sering beribadah karena memang doanya teman-teman yang layar Rabu Pon ini mudah terdengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya karena memang orangnya yang memang ulas asih terus juga gak neko-neko ya pribadi yang menyenangkan sehingga teman-teman yang layar pada Rabu Pon ini juga banyak temannya banyak orang-orang baru yang ingin dekat gitu ya sifatnya ngomong penyabar gitu ya ketika mungkin ketika belum kenal ya biasa-biasa saja pendiam tapi ketika sudah sudah akrab maka sifatnya yang menyenangkan ini muncul dan bisa menjadi sahabat yang baik gitu ya penyabar lemah lembut kalem tapi ketika sudah kenal sudah akrab maka pribadi yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya dan juga teman-teman yang layar pada Rabu Pon ini sifatnya penyayang apalagi terhadap orang-orang yang dicintai ya terhadap pasangan, keluarga, teman-teman, sahabat gitu ya terus juga bicaranya ini didengarkan orang lain enak didengar, tata bahasanya ini bagus gitu ya jadi orang yang ada di hadapannya ini senang dengar bicaranya teman-teman Rabu Pon ya terus juga orangnya juga gak pengen tuh apa merebut hak orang lain gitu ya ya jadi orangnya jujur gitu jadi ini juga bisa menjadi kepercayaan bagi orang lain untuk memberikan amanah kepada teman-teman yang layar pada Rabu Pon karena orangnya jujur gak mau ngambil hak orang lain makanan orang lain barang kepunyaan orang lain jadi teman-teman yang layar pada Rabu Pon ini bersyukur atas apa yang dimiliki saat ini yang merasa dirinya itu sudah cukup akan rezeki terus juga akan yang diberikan sama Allah gitu ya jadi merasa cukup maka tidak tidak pengen barang ataupun hak yang memang bukan pengennya dia gitu ya terus juga pribadi yang bertanggung jawab maka ketika diberikan kepercayaan maka itu dipegang baik-baik ketika dalam pekerjaan mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik pribadi yang tekun ulet gigih dalam menjalani aktivitas pekerjaan dan juga mampu menjalankan tugas dengan baik jadi ketika dipekerjaan diberikan mandat diberikan kepercayaan maka mampu menjalankan dengan baik jadi pribadi yang memang cepat tanggap gitu ya terus juga dalam pekerjaan juga itu tanggung jawab tidak menyepelekan pekerjaan orangnya juga lemah lembut dermawan suka memberi pribadi yang pekerja keras tidak takut sulit tidak takut menderita karena memang sudah merasa cukup akan atas yang dimiliki jadi merasa bersyukur rasa bersyukurnya ini tinggi pekerja keras tidak takut menderita tidak takut sulit dan ini ketika melewati masa sulit ini akan mengalami kebangkitan secara rezeki dan ini sudah dirasakan di tahun 2022 ke tahun 2023 juga mengalami penaikan nah ini juga langkah awal untuk tahun 2024 agar ragu pohon ini semakin cemerlang auranya semakin meningkat secara kerezekian asmara dan kehidupan dan juga kepancing ya ketika melewati masa sulit ini bangkit secara ekonomi asmara kehidupan dan juga bisa bangkit secara spiritualitas yang mungkin kemarin ada masalah dalam keluarga bisa terselesaikan di tahun ini bisa jelin komunikasi yang orang-orang kemarin ada masalah sekarang bisa berbaikan yang tadinya dalam keluarga dalam hubungan asmara ada kendala di tahun 2023 ini semakin bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana ya terus juga orangnya mandiri jadi tidak ketergantungan terhadap orang lain gitu ya ini doanya ini sering terkabul nih apalagi ketika hatinya dikesakiti hatinya dikecewakan maka apa yang menjadi perkataan apa yang menjadi ucapannya ini nyoto kejadian gitu ya jadi idugini ataupun ucap nyata saat benar-benar marah kesabarannya sudah di luar batas gitu ya apa yang menjadi perkataan perkataan itu terjadi doanya didengar sama yang di atas ya jadi jika disakiti hatinya tanpa sadar apa yang terucap terjadi ya jadi omongannya doanya ampuh teman-teman yang lahir pada Rabu Pon tersebut ya terus juga pengendalian cakra dasar langit sebagai pusat energi tubuh fisik ini pengendaliannya di teman-teman Rabu Pon jadi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini ketika mengalami sakit mudah sembuh gitu ya terus juga secara fisik juga gak mudah terkena sakit dan tidak mudah ya mungkin istirahat sedikit sembuh gak perlu berobat yang gimana-gimana tapi mudah sembuh nah ini pengendalian cakra dasar langit ini juga sangat penting jadi pengendalian cakra dasar langit dan cakra dasar bumi ini memang ada kendalinya utamanya di teman-teman Rabu Pon terus juga memiliki semangat hidup yang tinggi ya pusat energi tubuh fisik manusia itu memang ada di cakra dasar nah ketika itu dikuasai itu sudah selaras maka ketika ada sakit itu mudah sembuh dan juga mampu menyembuhkan orang-orang lain teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ini ya ketika mengalami kekecewaan dimafkan ya mungkin kemarin-kemarin ada beberapa orang yang mengecewakan hati dimafkan diikhlaskan ya jangan terus-terus berlarut dalam kesedihan bagi teman-teman yang lahir pada Rabu Pon ada perjalanan asmara yang kurang baik kemarin maafkan tetap jalanin hubungan baik bagi orang-orang yang pernah mengecewakan hati pernah bikin emosi sudah maafkan jangan sampai nanti ke depannya mungkin ya jadi ketika bertemu kembali gak enak gitu ya jadi udah maafkan ikhlaskan orang-orang yang pernah menyakiti hati ya terus juga cari teman-teman circle gitu ya lingkungan yang memang secara pandangan secara pemikiran ini satu visi misi gitu ya karena memang terkadang jalan pikirnya ini berbeda dengan orang lain jadi cari teman-teman sahabat yang sepemikiran dan kalau itu di jalan kerjasama bisnis itu mungkin bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang dari berbagai arah jadi dari tetap pekerjaan yang sekarang ditekuni tapi dengan orang-orang yang memang satu jalan pikir satu pemikiran di jalan bisnis usaha itu bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan terus juga ini ya harus bisa memberikan kesan pertama yang baik bagi teman-teman yang lahir pada ribu pohon terkadang kesan pertamanya ini angku nah ini harus bisa memberikan kesan pertama yang baik terus juga gak boleh terlalu boros dalam pengeluarannya harus bisa ngerem pengeluaran jadi jangan sampai nanti ketika di tahun 2023 ini mengalami kenaikan dalam rezeki tapi pembelanjaannya pengeluarannya pun harusnya harus stabil kalau bisa pemasukannya besar dan bisa nyimpan gitu ya karena ini dalam kenaikan dalam rezeki harus bisa nyimpan terus juga jangan sampai terbawa arus yang kurang baik banyak teman banyak sahabat tapi kalau bisa kita menjadikan lingkungan kita di sekitar ini menjadi lingkungan yang baik menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik jangan sampai kita malah terbawa arus teman-teman yang kurang baik seperti itu ya terus juga jangan sampai mudah percaya sama omongan orang lain yang belum tentu kebenarannya nah terkadang teman-teman yang lahir pada ragu pon ini mudah percaya sama orang yang baru ditemui ini ada bagusnya juga ada kurang baiknya kalau orang yang ditemui ini baik diikuti tidak apa-apa tapi kalau kurang baik eh jangan harus dipikirkan berkali-kali omongan orang yang memang mungkin baru ditemui jadi disaring difilter nah pekerjaan yang cocok bagi teman-teman yang lahir pada rabu pon ya ini tentunya berwira usaha berdagang berbisnis karena teman-teman yang lahir pada rabu pon ini orangnya tekun ulek gitu ya terus juga secara karir gitu ya pekerjaan ini juga cocok ya mau itu di perusahaan pemerintah ataupun swasta gitu ya karena juga mampu menjalankan tugas dengan baik terus bertani itu cocok bagi teman-teman lahir pada rabu pon karena ketika menanam sesuatu ini bisa menumbuhkan gitu ya jadi ada orang yang memang gak bakat nanam tapi teman-teman yang lahir pada rabu pon ini bakat gitu ya bakat tani jadi misalkan tani jagung tani beras padi gitu ya ataupun umbi-umbian lainnya itu cocok berdagang cocok jenjang karir pun cocok karena juga mampu menjalankan tugas dengan baik ya teman-teman yang lahir pada rabu pon secara umum di tahun 2023 ini banyak hal-hal baik yang datang secara rezeki asmara kehidupan dan juga spiritualitasnya semakin sadar bahwasannya pentingnya agama dalam kehidupan aktivitas sehari-hari ya teman-teman yang lahir pada rabu pon boleh saling cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupannya perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kisonggolangit dan teman-teman lain mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja kisonggolangit pamit undur diri wabila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Rahayu 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 kisah kisah